Sejak usia berapa pengecilan masa otot ini terjadi? Jawabannya Semakin mengecil, semakin melemah, itulah dia sarkopenia Apa itu sarkopenia? Nah, sarkopenia itu merupakan kondisi di mana terjadi kehilangan masa otot, kehilangan kekuatan otot, serta kehilangan fungsi otot yang bersamaan dengan proses penuaan Biasanya ditandai dengan adanya pengecilan otot-otot rangka Baik itu secara kualitas dari otot hingga kekuatan ototnya Sarkopenia sendiri dimulai dari dua area otot tubuh yang pertama, daerah otot paha Kemudian yang kedua, otot perut sehingga sulit melakukan olahraga sit-up Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, sudah mulai kehilangan masa otot di seluruh tubuh Dengan terjadinya sarkopenia ini juga bisa kehilangan nafsu makan Mulai dari ringan sampai berat Dan juga bisa berisiko jatuh berkali-kali dikarenakan mengecil dan melemahnya otot tubuh Karena resiko jatuh tadi, bisa saja jatuhnya tanpa ada gejala apapun Sampai gejalanya yang berat, yaitu tidak bisa bergerak lagi Dan kondisi sarkopenia diperburuk dengan kebiasaan bekerja yang terlalu lama duduk Nutrisi makanan yang tidak balance Dan tentu saja kebiasaan buruk saat ini, yaitu kurangnya kesadaran dengan berolahraga Dan juga bisa dikarenakan penyakit lain Nah, kalau sudah terkena sarkopenia yang harus dilakukan Yang pertama kali ya olahraga Dengan menambahkan waktunya Kemudian olahraganya dilakukan secara rutin dan konsisten Jadi, olahraga merupakan salah satu kegiatan yang memperlambat laju kehilangan massa otot secara drastis Olahraga bisa dilakukan dengan memanfaatkan berat badan sendiri Seperti sit-up, push-up, pull-up, dan dengan cara lainnya Nah, kemudian bisa mengkonsumsi vitamin D dengan dosis minimal 10.000 EU Tapi bisa juga ditingkatkan menjadi 20.000 EU Bisa disesuaikan dengan kebutuhan Dan jangan lupa selalu dikonsultasikan untuk peningkatan dosis Nah, kemudian bisa mengkonsumsi omega-3 Apsal lemak yang terdapat pada ikan kot Ikan COD, bukan cash on delivery Kemudian bisa mengkonsumsi asam amino Terutama yang mengandung leosin Nah, mengapa asam amino yang mengandung leosin? Nah, salah satunya Leosin ini bisa merangsang pertumbuhan otot Dan mencegah hilangnya masa otot Jadi, bagus buat otot yang mengecil Jadi, sumber leosin itu bisa didapat dari ikan salmon Buncis, telur, kedele, kacang-kacangan Nah, kemudian bisa mengkonsumsi suplemen HMB Atau disebut juga dengan beta-hidroxy-beta-metilbutyrate Hasil penelitian tentang HMB Bahwa suplemen HMB itu bisa mengurangi kehilangan masa otot Sejak usia berapa pengecilan masa otot ini terjadi? Jawabannya, sejak usia masuk 30-an Mengecil secara berkala dan seiring berjalannya waktu Oke, itu saja videonya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, selamat menikmati